Pemirsa seorang pria di Kabupaten Cianjur tega menyiram istri dan anak kandungnya dengan air panas. Hal itu diduga lantaran pelaku kesal dengan sang istri yang terus minta cerai kepada pelaku. Akibat cek cok urusan perceraian, seorang pria di desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, tega menyiram air panas kepada istri dan anak kandungnya sendiri. Pasalnya pelaku merasa kesal terhadap istrinya karena cek cok selalu meminta cerai. Kemudian pelaku menyiramkan air panas kepada istri dan anaknya. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian wajah dan tubuhnya melepuh dan harus mendapatkan perawatan serius. Selain itu menurut pengakuan korban Septiani, sebelumnya sering terjadi cek cok dengan suaminya, bahkan sang suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu berawal saat sang istri minta cerai lalu hendak menitipkan sang anak karena akan bekerja di Jakarta. Pelaku malah emosi terhadap korban dan tiba-tiba saja mengambil air panas dalam termos lalu menyiram istri dan anaknya. Sebenci pintu, terus lihat, mana surat cerai itu? Saya kasihin, sudah dikasihin, terhadap tangan, terhadap tangan balik lagi. Sudah balik lagi ke kamar, balik lagi. Nampak saya ini yang sebelah kanan, dan nampak balik lagi dia ambil termos air panas. Sudah itu nyirang. Kargerannya apa ya? Kargerannya saya munitip anak. Gitu? Anak itu gimana? Ya, saya munitip anak ke dia. Saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga sedang ditangani pihak kepolisian. Belum ada keterangan resmi dari polisi karena kasus ini masih dalam penyelidikan. Sementara keluarga berharap pelaku yang kabur usai melakukan kekerasan bisa segera ditangkap.